Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah viral haru bule Inggris meninggal dunia setelah 24 jam menjadi muwalaf. Ia wafat dalam keadaan baru saja memeluk Islam. Masya Allah. Cerita viral haru ini sebagaimana diunggah dalam akun Instagram at Sahabat Surga. Dibagikan kisah haru muwalaf asal Inggris meninggal dunia setelah 24 jam mengucap dua kalimat syahadat. Sosok tersebut bernama Anthony. Dia bekerja di sebuah supermarket yang berletak di dekat Masjid Birmingham Inggris. Ia diketahui tinggal seorang diri di sana. Pasalnya, Anthony tidak memiliki keluarga dekat yang berada di sana. Sementara para pelanggan di supermarket tempatnya bekerja banyak dari kalangan muslim. Anthony pun jadi akrab dan merasa bahwa umat Islam di sanalah keluarganya. Anthony didiagnosis mengidap kanker perut Stadium 4 dan sudah berulang kali dirawat di rumah sakit. Mengetahui bahwa perjalanan hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia mengungkapkan keinginan terakhirnya. Dirinya menginginkan ketika meninggal. Pemakamannya digelar di Masjid Birmingham Inggris. Bukan di rumah ibadah kepercayaannya dulu. Merespons hal tersebut. Seorang muslim menyebutkan bahwa keinginan Anthony tidak bisa dipenuhi jika tidak mengucap dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Lantas dengan nafas yang terenggah-enggah dan dibantu pilatan medis. Anthony pun dituntun mengucap dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujar Anthony pada hari Kamis. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat dan masuk Islam. Dia meninggal dunia keesokan harinya atau hari Jumat. Keinginan Anthony agar jenazahnya diurus di masjid akhirnya terkabulkan. Momen-momen yang dibagikan ke media sosial itu viral dan menarik perhatian warga net dunia. Ia pun meninggal dalam keadaan iman Islam dan didoakan Husnul Khotimah. Alohu alam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.